Intro Saya perlu memberikan reasoning catatan-catatan mengapa harus NO dan gak usah ragu-ragu Satu, dulu sekitar tahun 1923 ada pemberontakan kaum Wahhabi di Hijaz di Saudi Memperontak Raja Sarif Hussein yang alu Sunnah Jaman Wahhabi akhirnya menang karena didukung peranti sama Inggris Setelah mereka menang berkuasa di Hijaz, mereka melakukan pembunuhan masyarakat di Toif Para khori, para hafid, para ulama dibunuh, rakyat biasa juga dibunuh Lalu yang ini penting Berbagai naskah sahib bukhoni, naskah sahib muslim Naskah kitab-kitab fikir, tafsir Mereka rampas dari muslimin, mereka rampas dari ulama Lalu mereka kumpulkan di lapangan terus dimusnahkan Nah untungnya santri-santri Indonesia Kalau di Inggrisnya ya Muhammad Fakih Kemudian kalau di Lamongan ya Mustafa Abah atau kakeknya ya Bakir Keranji Kemudian kalau di Sarang ya Zubir Abah ya Mimun Di Jogja Mimun Awir Kerabya Lalu di Jumbang tiga serang ke Mbah Hashim Bawah Bapisri Di timur sana ada Ki As'ad Juga ada Ki Hasan Genggong Di Medura ada Sefona Lalu di Militar ada Mahiriduan Karangsono Itu dulu mundur di Mekah Dan segera pulang menyelamatkan Membawa pulang sahib bukhori Yang di Arab dimusnahkan Membawa pulang tafsir-tafsir Itu Nukasir dan yang lain-lain Yang mana itu di Arab banyak yang dimusnahkan Nah para masyaih yang pulang ke Indonesia Menyelamatkan dan masih mengajarkan kitab-kitab asli itu Mereka mendirikan yang namanya Nahdudul Ulama Ikut NU, ikut-ikut ulama-ulama Yang masih punya kitab orisinil Hadis Bukhori-nya asli Hadis Sahih Muslim-nya asli Kalaupun KGNU mengajarkan tafsir Ibn Kathir Itu naskah tafsir yang asli Yang mana di to'if di Arab ketika itu banyak dimusnahkan Terus Arab Saudi menerbitkan kitab baru Dan saya sendiri punya Mereka banyak melakukan tahrif Penyimpangan perubahan bahkan mengurangi Banyak hadis yang sekiranya mereka enggak cocok Hadis itu dihilangkan Ini keharusan harus tetap NU Karena ulama-ulama NU yang dulu ngaji di Mekah Pulang ke Indonesia Mereka lah yang menyelamatkan Menyimpan dan mengajarkan kitab-kitab yang asli Lalu mendirikan Nahdudul Ulama ini Paham ya? Harus NU kenapa? Biar dapat tuntunan bersumber kitab yang asli Yang belum dirubah-rubah Yang belum dimodifikasi Yang kedua KIEK NU disamping punya sumber asli Dan itu sudah dimaknai dari gurunya di Mekah dulu Dari Syekh Mahfud Dari Syekh Sambas Dari Syekh Khotib Dari Syekh Habib Bagarsato Dari Habib Ahmad Zaini Dahlan KIEK Indonesia ketika itu ngaji di Mekah Ya kayaknya jauh maknai begitu Pulang itu membawa kitab sekaligus Membawa faham makna dari gurunya Dan mereka telaten nyata Di samping mereka memaknai kalimat-kalimat itu dari guru Mereka sampai KIEK sekarang Itu melengkapi diri dengan berbagai ilmu alat Yang memang diperlukan untuk memahami kitab-kitab itu KIEK kita itu mengerti Supaya bisa membaca Quran yang benar Mereka mengerti al-Jazariyah Supaya bisa memaknai Quran yang benar Mereka mengerti bala roh ma'ani bayan badi Supaya bisa mengikropi Quran yang benar Mereka mengerti nahu syaruh Supaya bisa al-Jam'u bayan al-Ayat wal-Alfad Mencari titik temu Antara ayat satu dengan yang lain Hadis satu dengan yang lain Dan itu penting untuk istimbad Ulama-ulama kita Beladar usul fikir Jadi untungnya ikut NU Ikut KIEK NU Pertama yang penting mereka Pegang kitab yang asli Orisinit Yang sudah tak lagi memperoleh Pemahaman muradnya maknanya Dari gurunya langsung Sebelum Mekah berubah menjadi Wahabi Plus KIEK kita Nggak membaca terjemah pun bisa Karena sebelum ngaji kitab-kitab gede Tradisi pondok Tradisi NU Dijak ngaji ilmu ala disi Ilmu ala nahu syaruh beres Balalah beres Mantek beres Usul fikir beres Baru ngaji kitab-kitab gede Ini menghasilkan keakuratan ilmu Akurasi ilmu Validitas ilmu Yang jauh beda Dengan orang yang kitabnya Belum tentu asli Karena kitab sahib bukan modern Itu sudah banyak modifikasi Lalu mereka enggak melengkapi diri Dengan ilmu nahu syaruh balalah Dan seterusnya Sehingga sekedar untuk tahu Artinya saja Mesti butuh terjemahan Beda apa Antara GKNO dan GKNO di luar NU Allah SWT Lalu NU mewariskan ilmu Jalur pokoknya Ini ring satu Ring satunya Jalur pokoknya Harus lewat model pesantren Dimana Santri di pesantren Nanti langsung pakai kitab Berjamaah juga Bareng Kiai Hari-hari hidup bersama Kiai Bertahun-tahun Sehingga Santri yang bertahun-tahun Bersama Kiai Untuk tidak mantap Tidak bisa Karena dia bertahun-tahun Tahu Kiainya Alim 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 Untuk tidak yakin Dengan kealiman Kiainya Enggak bisa Kenapa Luang dia bertahun-tahun Ngerti Kiainya ngajar Nahu syaruhnya Enggak salah Maknanya juga Enggak salah Padahal belum-belum Memaknai kitab itu Tanpa bantuan kamus Santri itu Tahu bukti langsung Bahwa Kiainya Alim Bukan hanya Kiainya Alim Bertahun-tahun Enggak pernah melihat Kiainya Miso-miso Bertahun-tahun Enggak pernah melihat Kiainya Ngomong sengele-ele Enggak pernah melihat Kiainya Bukaan aurot Apalagi gendaan Sehingga Kalaupun akhirnya Santri harus mantap Dengan Kiainya Ya wajar Kau tahu Kiainya Alim Tahu Kiainya Masih megang kitab Lawas-lawas Dan tahu Kiainya Enggak salah-salah Kalau mbak Plus bertahun-tahun Hidup bersama Kiai Juga enggak pernah Niko-niko Enggak pernah melakukan Hal-hal yang Kontroversial Dengan cara itu Dengan cara itu Kiai-Kia NU Hanya karena tertarik penampilan Orang Orasi Sekali Itu Sungguh Keputusan Yang sangat latak Semerono Kenapa Saman Belum tahu Hanya karena Sumbernya Jelas Jelas Sekali lagi Jangan sampai keluar Dari NU NU itu kayak begitu Menjaga akurasi Keilmuan Supaya Tauris Upaya Menteran Mewariskan Ilmu Karakter Akidah Pemahaman Dari generasi awal Ke generasi murid Itu enggak sampai Salah Saya Termasuk yang geluh Ketika ada alumni Sini atau Mana-mana Lalu Setelah keluar Entah kenapa Ngorapa Berubah Padahal Yang kami Ajarakan Karena kami Alumni Merkosono Yang kemas duki Aluni Kerap Muridnya Langsung Yaelimaksum Yaelimaksum Muridnya Gimunawir Gimunawir Muridnya Dulu Murid dari Lasem Murid Mekah Juga Dari Semahfud Mekah Dan seterusnya Apanya yang salah Terus Yaelimaksuduki Juga dulu Ke Yemakhrus Ali Yemakhrus Ali Muridnya Dan sekaligus Menentunya Bahkarim Lirboyo Bahkarim Muridnya Yahasim As Hari Juga Muridnya Sekona Yahasim Sekona Muridnya Sehna Wawim Banten Juga Muridnya Sehna Pun Atur Mungsi Dan yang lain-lain Kitab yang kami Ajarkan Ya kitab Yang dulu Kami belajar Dari Belu-belu itu Ketika Sampaian Gak yakin Dengan Apa yang Kita Sampaikan Yang Disebabkan Ilmu Sejatinya Sampaian Tuga Gak yakin Dengan Belu-belu itu Apa Cara Baca Kitab Saya Yang Beda Atau Salah Atau Bertentangan Dengan Mas Sekali Lagi Hati-hati Di luar Sana Kalaupun Ada yang Ahlu Sunnah Katanya Belum Tentu Benar-benar Ahlu Sunnah Belum Tentu Benar-benar Murni Karena Itu Hati-hati Kalau Ikut NU Karena NU Itu Memang Ikut-ikut Memerintis Menirikan Negara Ini Ulama-ulama Ahlu Sunnah Ikut Memerangi Belanda Ulama-ulama Ahlu Sunnah Ikut Yang Perang Kemerdekaan Sampai Banyak Yang Kukur Di Medan Perang Lantaran Ulama-ulama NU Ikut Membedani Berdirinya NKRI Maka Kalau Kita Ikut NU Otomatis Watonia Otomatis Juga Nasionalis Min Sifat NU Itu Antakuna Watonia Di Antara Sifat Karakter NU Itu Harus Nasionalis Ini Penting Sekali Kenapa Harus Nasionalis Berorientasi Mencintai Negerinya Memila Negerinya Menjaga Negerinya Karena Memang Itu Juga Yang Dilakukan Rasulullah Rasul Memila Madinah Menjaga Madinah Meskipun Negara Madinah Ya Kayak NKRI Campur Campur Muslim Non Muslim Nabi Tetap Mencintai Mekah Tanah Kelahirannya Meskipun Mekah Ketika Itu Belegedekan Banyak Kafir Ataupun Musyrikin Tetap Dicintai Waktu Tanah La NU Menanamkan Nasionalisme Meniru Rasulullah Yang Juga Menanamkan Nasionalisme Lalu Sekali Lagi Karena Di Negeri Ini Allah Selamatkan Ribuan Kitab Tafsir Yang Masyri Di Negeri Ini Allah Selamatkan Ribuan Nasah Bukhari Yang Masyri Allah Selamatkan Ribuan Nasah Soha Muslim Yang Yang Di Arab Banyak Dimusnahkan Kalau Samwean Atau Siapapun Gak Penduli Menjaga Negeri Ini Hilang Bubar Lalu Ganti Negara Khilafah Atau Apalah Kita Khawatir Kalau Ini Ganti Model Baru Penguasa Baru Jangan Jangan Penguasa Baru Meskipun Doirnya Muslim Mereka Melakukan Apa Yang Pernah Dilakukan Di Arab Kitab Kitab Yang Asli Dirampas Lalu Dimusnahkan Wassalam Jadi Kalau NU Aman Untuk NKRI Lantaran NU Mendokterin Ya Bela Agama Ya Bela Negara Ya Cinta Rasul Ya Cinta Tanah Air Nah Kalau Alumni Lantas Keluar Dari NU Mungkin Punutnya Tetap Mungkin Manakibnya Tetap Mungkin Haulnya Maulidnya Tetap Tapi NKR Sudah Enggak Sudah Bilang-bilang Pancasila Kafir Sudah Bilang-bilang Kilapah-kilapah Ojok Keluar Dari NU Khawatir Itu Nanti Kedepan Membahayakan Kedaulatan Negara Allah Mursallala Sinti Ini Rumus Kenapa Harus NU Kita Piasi Kenapa Harus NU Kiyai-kiyai NU Mbiyen Ngajitan Ulama-ulama Mekas Yang Halusunawal Jamaah Secara Langsung Dan Dimaknai Teman Kalau Lihat Sebagian Kitab Sayar Di Jekil Mak Seng Sang Bapak Bayi Musamar Itu Masih Kitab Bajuri Di Dimaknai Bukan Hanya Kitab Hasil Dimaknai Mereka Ngaji Bertahun-tahun Dan Selama Sekian Tahun Tidak Pernah Melihat Kejanggalan Dari Burunya Kejanggalan Salah Keterangan Mboten Kejanggalan Salah Ikrob Salah Opot Juga Mboten Kejanggalan Dalam Berlaku Juga Mboten Kalau Kaya-kaya Begitu Saman Buang Lalu Tertarik Pada Yang Lain Apa Yang Lain Seperti Itu Wallah Wallah Sekali Lagi Kudu Tetap Nah Tertul Ulama Jangan Yang Lain Lain Al-Fatih Al-Fatih Tertul 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 Tertul